Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang berjaman dimanapun Anda berada bersama saya, Ayami dalam acara JEL, channel yang baru rumah sakit keselamatan ini para pemirsa yang berjaman saat ini kita sekarang mendangkan yang sangat spesial ini Pak Mahirah Fikriyana selamat siang, Assalamualaikum terima kasih atas kehadiran di studio kami ya baik, para pemirsa yang berjaman saat ini kita sekarang mengagami COVID-19 yang sepertinya belum menampakan tanda-tanda akan berakhir di satu sisi ternyata ini ada sebuah aktivitas yang menarik dari rumah sakit Islam Banyi Benin yang kalau di media sosial itu dikenal dengan bidan ma mungkin nanti kita akan dibincang-bincang dengan salah satu apa namanya penggiatnya salah satu bidan komunitas yang terlibat dalam kegiatan tersebut mungkin secara sekilas pemeriksa akan kita lihat bersama tayangan apa namanya kegiatan bidan ma rumah sakit Islam Banyi Benin kita semua video berikut ini korban akibat COVID-19 terus bertambah di kota Jui dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut masih dikabar khusus pemeriksa Kabupaten Boylan di Jawa Tengah masuk zona merah atau wilayah berisik terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 itu nanti kembali kepada ibu-ibu hamil sendiri bapak jadi ada yang mereka tetap mengikuti apa namanya keambilan kontrol tapi ada juga kebanyakan sih pandangan jalan kontrol karena pemilik jika tidak ada perubahan jadi mereka tidak memisahkan kehamilan seperti itu ini ada yang memang karena takut itu datang waktunya datang itu baik ini kalau ini kan sudah 8 bulan ya . selama 8 bulan ini Mbak Mahera ini berapa wilayah yang setelahnya itu berapa daerah yang menjadi wilayah kegiatan Mbak Mahera. Jadi dari tim kami dan komunitas kami ada lima tim bakal penggupin saya itu climb 1 mendapat di sekitar Kecamatan, Bunyudono mulai dari ada Desa Jenggunga, kemudian ada Desa Banga, Kerayu, Kanying, Sarai, Banyu, Danur, dan juga Pembinaan Rokat Oh gitu, sudah, kan sudah dapat beri kan lama sekali ya itu Mbak Mahira ingat gak kira-kira itu berapa banyak kira-kira ibu hamil yang Mbak Mahira bantu untuk mendapatkan pelayanan apa nanya kehamilan itu sudah berapa banyak kalau apa pastinya saya kasih buruk ini sih pak karena kan setiap Desa itu tiap bulannya pasti ada peningkatan juga ibu hamil apa lagi dengan situasi padanya seperti ini ya pak ya yang kurang lebih mungkin 70 atau 60 ada pak 60 ya oh gitu ya, baik ya Mbak Mahira selama membantu apa namanya melayani kesehatan ibu hamil di daerah-daerah itu apa kesan yang paling dirasa sangat mendalam sehingga menjadi teringat sering teringat dengan hal tersebut itu apa kira-kira ada kesan yang sangat mendalam gitu ya jadi saya merasakan sekali merasakan apa bermanfaatan di masyarakat ya pak ya apalagi mereka senang sekali kita di kunjungi terlihat dari ekspresi ketika kita datang itu mereka senang ada gendala, ada hamatan tertentu ini pastikan dalam setiap perjalanan itu ada sukar dukannya ya Ada yang kadang senang, ada gendala ada hamatan tertentu ya Kira-kira selama 8 bulan menjadi bidan komunitas yang membantu ibu-ibu yang yang memiliki kesehatan mereka atau pembegar sebuah rumah sakit apa yang suka bekannya pernah mendapatkan jadi kalau untuk sukanya yang sebelumnya karena kan saya sebagai gila ini ngapain jadi saya sangat senang untuk berkomunikasi sama perempuan, sama ibu hampir karena perempuan lebih sepuluh itu didengarkan jadi mereka tidak ada keluhan, kita lebih dekat apalagi kita memberikan kontak nomor jadi mereka tidak harus datang tiba itu keluhannya hanya dengan saja cukup dengan MWA saja jadi mereka ada keluhan apa jadi kita memberikan solusi jadi mereka tetap tenang untuk di rumah padah-kadang bedanya terutama ibu hamil pada trimester pada ibu hamil hamilan pertama itu mereka lebih banyak cemasnya makanya lebih banyak makanya itu dengan kita men-support mereka memberikan solusi atau memberikan edukasi mereka sedikit lebih tenang jadi ya itu memang hal yang melancar seperti itu kemudian seperti juga ketika mereka itu kurang peduli terhadap pemeriksaan kehamilannya jadi ada ibu-ibu mungkin dia dari kehamilan pertama sampai terakhir itu tidak pernah USG jadi kemudian kita sarankan, kita ibu-ibu kaksi untuk USG ternyata setelah USG di Banyu-Banyu didapatkan item beratnya yang terlalu tidak mau tidak makan, segera harus dilahirkan dan juga senyataan ibu dan ibu-ibu jenis dan dari situ kan kita bisa mengedukasi masyarakat karena yang awalnya mereka namanya kalau kehamilan ini baik-baik saja ternyata dari situ didapatkan ada sesuatu yang bermasalah dari kehamilannya jadi kan bisa mengecehkan masalah juga disitu kalau juga menuju ke rumah ibu-ibu hampir itu di tengah-tengah sawah dan jalannya kecil, rumahnya di tengah-tengah ada rumput, selingkir jatuh di tengah-tengah, rumahnya di tengah-tengah ya itu dengan bukannya seperti itu simpan baik, ini luar biasa ya jadi ternyata di dalam urali tidak semuanya jalan berasfal ya jalan berrumput juga ya oke, baik tadi kalau di video itu saya lihat ada juga yang membantu bayi yang dalam bayi baru lahirnya itu aktivitas apa? sepertinya membantu apa namanya, perawatan bayi jadi kalau perawatan bayi biasanya bayi kebanyakan pangetan itu susah biasanya ibu hamil yang baru lahirkan pertama kali mereka masih bingung ini pangetan itu harus dibagaimanakan kemudian cara memandikan jadi kita jadinya lebih keedukasi pak kita ada kunjungan juga jadi selain kunjungan hamil ketika ibu sudah bersalin mengalami masalah infas bayi baru lahir jadi kita berikan edukasi mengatakan bagaimana pangetan itu harus dinawak sepertinya bagaimana caranya menjemur bayi perawatan caranya bagaimana memandikan bayi seperti itu jadi kalau konget biasanya kalau pada bayi baru lahir itu biasanya kalau mengandain sih perawatan tadi itu satu mungkin perawatan tadi itu satunya jadi ternyata belum semua ibu hamil itu tahu ya untuk perawatan apalagi yang punya apa namanya pertama kali punya bayi jadi banyak yang tahu sehingga membutuhkan edukasi itu keluarga ya kemudian tadi kalau disuju jika kita lihat itu ada kegiatan apa namanya kegiatan seperti anak kecil ya posyandu ya seperti posyandu jadi kegiatan apa namanya bidan komunitasnya tidak hanya mengurusi dari saat ibu hamil sampai nanti lahir bahkan sampai anak-anak apa saja kegiatan yang bisa diceritakan untuk ibu hamil jadi kalau kegiatan kami memang katakan bidan 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 ini sebenarnya lebih mendekat kepada masyarakat kemudian biasanya kalau posyandu itu kita biasanya ya tetap melakukan timbakan kemudian kalau pandemi seperti ini biasanya terutama kita memakai hand sanitizer kemudian mengecek harus memakai masker seperti itu kemudian cek suhu juga menurut timbangan itu yang menimbang bagi berat badan yang mungkin tingkat kepalanya baik para pemimpin saya jadi ternyata luar biasa kegiatan bidan komunitas rumah sakit Islam yang bersama dengan muslim untuk membantu apa namanya menjaga kesehatan para ibu agar mereka tetap sejahtera kehamilannya istilah ini istilah baru istilahnya sejahtera kehamilannya ini saya asing baru dengar kenapa istilah sejahtera kehamilannya ini gedungan ceritanya jadi kalau kesejahteraan ibu dan juga bayi kita melihat dari kesehatan ibu kesehatan ibu dan juga jani itu harus stop harus satu karena jika ibunya sudah mulai memalami memalami stress yang berlebi atau psikisnya memalami permasalahan itu nanti akan beribu supaya bayinya bisa jadi bayinya tiba-tiba berkes fetal distress terdentak jantung yang harusnya normal jadi lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu jadi antara ibu dan bayi perlu juga regresasi perlu apa namanya membentukkan pikiran perlu mengutuskan juga jadi memang sejantara ibu dan bayi sangat sempit jadi harus menjadi satu agar nanti bisa melihatkan juga secara normal baik para pemirsa yang beriman dimulianlah tadi acara dialog kita dengan bidang komunitas Mbak Mahera yang pernah menceritakan kegiatannya aktifitasnya selama 8 bulan ini luar biasa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman bidang komunitas ini Mbak Mahera dan teman-teman ini membawa manfaat bagi masyarakat di sekitar masyarakat di selama Banyu Beling dan para ibu jangan lupa untuk sejahtera ya sejahtera ibunya sejahtera janinya sejahtera bayinya sehingga menjadi generasi yang berkualitas untuk nusah dan bangsa kepada para pemirsa yang beriman dimanapun anda berada sebagai penghujung dari acara dialog ini salam sehat salam sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 kita jaga kesehatan kita dan keluarga kita mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari COVID-19 sebagai penutup terima kasih buat Mahera atau sekalian lainnya di sekitar kami para pemirsa saya kira kita akhiri pertemuan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih